KAMPANI 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 Dalam petisi yang dinamakan petisi bulak sumur sejumlah akademisi juga menuntut aparat, pejabat, aktor politik di belakang presiden untuk kembali ke demokrasi dan mengedepankan nilai kerakyatan dan keadilan sosial Hanya selang satu hari Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia atau UII juga melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi Dodo Dalam pernyataan sikap berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan UII menilai kenegarawanan Jokowi pudar setelah pencawatan hiberan Raka Buming Raka sebagai cawapres. Berdasarkan Presiden Jokowi dulu untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan. Tidak hanya dikritik Presiden Jokowi Dodo juga diterpai isu tidak sedap bahwa bawahannya, yaitu para menteri, mulai tidak nyaman di dalam kabinet. Sebelumnya pada 17 Januari lalu, dikutip dari wawancara dengan CNBC Indonesia TV, ekonom senior Faisal Basuri menyebut banyak menteri yang sudah tidak nyaman. Pembicu ketidaknyamanan para menteri adalah Jokowi berpihak pada salah satu paslon. Tiga, kita sudah sebut dua. Kemudian yang hampir pasti ya Pak Mahfud kan, kemudian menteri-menteri PDI Perjuangan lima, ya delapan. Isu kabinet sedang tidak baik-baik saja, semakin santer setelah Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urtiga mundur sebagai Menko Polhukam. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang bagian dari pendukung paslon Ganjar Mahfud menyebut, Mahfud mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam bukan hanya soal etika, tapi karena ketidaknyamanan soal fungsi menteri yang diambil alih langsung oleh Presiden Jokowi. Rekan-rekan pers, mundurnya Prof Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu ada perubahan. Sebelumnya pada 20 Januari, usai menghadiri harlah muslimat Nadaltul Ulama, Presiden Jokowi dodo membantah bahwa hanya tidak solid. Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintahannya masih berjalan. Menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal, tiap hari. Dengan semua menteri, dengan atau dengan sebagian menteri. Gimana? Ya kabarnya dari sahabat. Kritikan dan isu tidak sedap soal bawahan Presiden muncul setelah Presiden menyatakan bahwa Presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu karena tidak melanggar undang-undang. Tidak hanya itu, keberpihakan Presiden terhadap Paslon tertentu semakin santet. Setelah salam dua jari yang identik dengan Paslon Prabowo Gibran muncul dari dalam mobil iring-iringan Presiden. Tim Putan, CNN Indonesia ясah di sini.. Terima kasih.